Intro Jadi biasanya trimester awal paling sering terjadi keluhan mual muntah Itu di alami sekitar 70-80% ibu hamil Tapi ada beberapa ibu hamil yang menetap sampai trimester akhir Selama mual muntahnya itu masih wajar ya Masih ada asupan makanan, minuman yang masih bisa masuk Itu gak apa-apa, asal jangan berlebihan Itu jadi masih wajar aja Di trimester awal paling banyak Dan ada beberapa kasus yang menetap sampai trimester akhir Dan biasanya kalo misalnya Sebelum kehamilan kita sudah mengalami Ada gangguan seperti sakit mah Keluhan itu biasanya bisa lebih berat selama kehamilan Secara alami dengan memperbaiki pola makan kita Jadi jangan telat makan Begitu juga pola makannya sedikit-sedikit tapi sering Kayak 2 jam, 3 jam sekali Makan porsinya sedikit tapi sering Jadi jangan langsung makan banyak Itu pasti akan menimbulkan keluhan mual tersebut Kemudian bisa juga dengan ditambah kayak minum air jahe Atau seperti kayak kondisi vitamin B6 Tapi kalo misalnya sudah berlebihan Ya diperiksakan ke dokter Biasanya nanti seolah dokter dikasihkan obat-obatan Yang bisa merendahkan mengurangi mual dan muntahnya Kalau misalnya kita mual muntah berlebihan Sampai tidak bisa ada masuk Makanan dan minuman Nah itu harus kita waspadai Jangan sampai nanti dehidrasi Jadi kalo udah itu terjadi Segera datang ke rumah sakit Ya untuk diberikan pertolongan